selamat menikmati jamah haji sedang bermalam atau bermabit sebelum bertolak menuju ke kota Mina untuk melontar Jumroh baik sahabat sebelum saya melanjutkan videonya jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, komen, dan share dan sambil melihat bagaimana situasi para jamah yang sedang berada di Musdalifah namun sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman yang berada di belakang saya ini siapa namanya? Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi dari mana? Sekotong Lombok saya Nasrul Fahmi dari Lombok Tengah Masya Allah ini halo nama saya Wulaiti dari Lombok Tengah nah ini jangan lupa di saya saya Syafruddin Lombok Tengah dan Nabi Masya Allah ini sama lagi? oke sahabat sambil kita melihat situasi serta kondisi para jamah yang sedang bermalam di Musdalifah baik sahabat youtube dimanapun saja berada sekarang saya berada di Musdalifah Masya Allah jadi disini kita melihat banyak sekali para jamah haji yang mabit atau menginap atau beristirahat satu malam sebelum mereka bertolak menuju ke kota Minah kita lihat di tempat ini banyak sekali diantara para jamah haji yang sedang beristirahat yang sedang tidur yang sedang mabit Masya Allah jadi inilah tempat para jamah haji seluruhnya mabit jadi di tempat ini kita bebas mabit ya kita bebas para jamah haji memilih tempat untuk kita beristirahat asalkan kita punya alas untuk beristirahat seperti tikar kalau tidak ada tikar bisa kita pakai kain kalau tidak ada kain bisa kita pakai kardus dan lain sebagainya yang penting kita mabit kita beristirahat di tempat Musdalifah Masya Allah jadi disinilah kawasan Musdalifah ini memang termasuk kawasan yang cukup luas yang berada di daerah Musdalifah dan di tempat ini para jamah mabit atau bermalam sebelum mereka bertolak menuju ke Minah untuk melontak jadi jamah haji yang sedang bermalam di Musdalifah biasanya mereka mengambil batu kerikil itu nanti sekitar jam 1, jam 2, atau jam 3 malam kemudian bagi yang nafar awal para jamah haji mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir nafar awal itu dari tanggal 10, 11, dan 12 tapi bagi jamah haji yang mengambil nafar sani yaitu sampai tanggal 13 maka mengambil batu kerikil sebanyak 70 butir nah tentu jamah haji akan mengambil batu kerikil pada tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2 malam kemudian setelah itu melaksanakan sholat subuh di Musdalifah lalu berangkat menuju ke Minah untuk melontak jumrah dan pada tanggal 10 Zulhijjah jamah haji melontak jumrah yang pertama yaitu jumrah akobah kemudian berdoa dan tahlun kemudian jamah haji boleh mengganti pakaian ihrohnya dengan pakaian biasa jadi itulah serangkaian ibadah haji yang kita lakukan di tempat ini khususnya bagi para jamah haji yang pada hari ini mabit di Musdalifah masih banyak lagi para jamah haji yang sedang bermalam di Musdalifah itu sampai di ujung sana saya akan tunjukkan kepada teman-teman nanti betapa banyaknya para jamah haji ini yang sedang mabit yang sedang bermalam di Musdalifah insyaallah nanti mendekati masjid masyaril harum yang ada di depan nanti saya akan meliput kembali tentang jamah haji yang sedang mabit di Musdalifah selamat menikmati